Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jaludin Asyodi NPM 431 821 0057 Disini saya akan mempresentasikan Mata kuliah proyek rekayasa dan pengembangan produk 1 Dari Universitas Pancasila S1 Teknik Mesin Saya akan mempresentasikan mesin pengiris talas 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 merupakan tanaman pangan Yang termasuk jenis herba manahun Talas memiliki berbagai nama umum di seluruh dunia Yaitu taro, ot, kokoyang, abalong, tayoba, arfi, keladi, saat, toimo, tayoba, dan yutau Tanaman ini diklasifikasikan sebagai tubuhan berbiji Dengan biji tertutup dan berkeping satu Di Indonesia, talas bisa dijumpai hampir di seluruh kepulauan Dan tersebar dari tepi pantai sampai pergunungan Di atas seribu meter baik liar maupun ditanam Indonesia sebagai salah satu negara Penghasil talas memiliki dua sentra penanaman talas Yaitu di kota Bogor Dan malah jenis talas yang biasa dibudidayakan di Bogor adalah Talas sutra, talas bentul, talas lampung, talas pandan, talas padang, dan talas ketan Namun yang umum ditanam adalah talas bentul Karena memiliki produktivitas yang tinggi Serta memiliki rasa undi yang enak dan pulen Pada kondisi optimal, produktivitas talas dapat mencapai 30 ton atau hektare Masalah yang diangkatkan solusi Masalah yang akan dibahas dalam perancangan mesin ini adalah Bagaimana cara penciptaan karya teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sehingga manusia sudah tidak perlu lagi merasa terbebani Karena kebutuhan mereka sudah terpenuhi dengan bantuan dari mesin-mesin Hasil teknologi cemilan krepik talas yang sekarang ini Tak hanya digemari para konsumen Namun juga bisa menjadi ladang bisnis baru yang menjanjikan keuntungan cukup besar bagi para pelakunya Alat pesaingnya ada Ya ini mesin yang pertama Spesifikasinya tipe TK25 standar Dimensi 50 x 35 x 65 cm Materialnya, material corong, plat stainless steel Material cover, plat besi, dan plat stainless steel Material pisau ini itu besi baja atau plat stainless steel Material rangka, siku besi, jumlah pisau 1-2 buah Penggerak, dinamo 1 per 4 HP Kapasitasnya 50-60 kg per jam Dan penekan Kelebihannya yaitu ketebalan dapat diatur sesuai kebutuhan Produktivitas tinggi Pisau bisa diganti ke lombang Mesin pesaing kedua Tipe 2 in 1 Dimensi 50 x 40 x 65 cm Material corong, plat stainless steel Material cover, plat besi, dan plat stainless steel Material pisau, besi baja atau plat stainless steel Material rangka, siku besi, jumlah pisau 1 buah Penggerak, dinamo 1 per 4 HP Kapasitasnya 50-60 kg per jam Dan penekan panjang pisau bisa diatur Kelebihannya yaitu ketebalan dapat diatur sesuai kebutuhan produktivitas tinggi Bisa untuk memotong bentuk bulat dan memanjang Pisau bisa diganti gelombang Alat pesaing yang ketiga Yaitu Tipe TK25 otomatis Dimensi 50 x 40 x 65 cm Material corong, plat stainless steel Material cover, plat besi, dan plat stainless steel Material pisau, besi baja atau plat stainless steel Material rangka, siku besi, jumlah pisau 1-2 buah Penggerak, dinamo 1 per 4 HP Kapasitas 50-60 kg per jam Penekan panjang tipe V Kelebihan dari mesin ini Ketebalan dapat diatur Sesuai kebutuhan produktivitas tinggi Pisau bisa diganti gelombang Otomatis Produk didorong dengan pegas Bukan manual Kelebihan mesin Satu, mesin bekerja Secara semi otomatis Dengan bantuan motor penggerak Dapat memotong talas dengan cepat dan mudah Tiga, perawatan mesin yang mudah dan sperfat mudah dicari Empat, menghasilkan kuatitas pemotongan yang lebih baik Dalam satu kali proses Lima, hasil yang didapatkan dari pemotongan talas ini Lebih seragam dibandingkan pemotongan manual Kekurangan mesin Satu, mesin bekerja dengan cara semi otomatis Dua, kontruksi mesin terlihat kurang modern Tiga, model mesin kurang menarik At waktu pekerjaan kurang cepat Jika dibandingkan dengan mesin otomatis Ancangan teknologi mesin atau alat yang dikembangkan Mesin pemotong talas adalah Alat yang digunakan untuk memotong Atau mengecilkan ukuran aneka macam talas Seperti keripik singkong Atau keripik ubi Nah, ukuran pemotong antara Tiga sampai lima milimeter Hasil alat pengiris talas dengan motor listrik Dibagi menjadi empat bagian Yaitu rancangan alat Dan dudukan kursi Seperti pada gambar ini Rancangan rangka dudukan motor listrik Dan piringan pengiris Setelah rancangan ketiga Unit alat tersebut Selesai, maka kemudian digabung menjadi Satu kesatuan alat Dengan harapan dapat menghasilkan Irisan talas sesuai ukuran yang diinginkan Dan baris seperti ini Fungsi utama dari mesin pengiris talas Ini adalah membuat talas menjadi Bentuk irisan lintang Untuk memenuhi fungsi utama Maka diperlukan fungsi penunjang Yaitu pisau pengiris Dudukan pisau Rangka pisau Dan rangka bodi mesin Dan tempat duduk operator Yang dirancang secara khusus Dengan kapasitas alat pengiris Yang direncanakan adalah 50 kg per jam Mekanisme pengiris Menggunakan sistem pemotongan Dengan pisau pengiris Yang berputar secara radial Jumlah pisau pengiris Sebanyak 3 buah Yang melekat pada piringan pengiris Spesifikasi mesin pemotong tanas Dimensi mesin Panjang yaitu 147,5 cm x 75 cm dan lebar 80 cm Kapasitas 50 kg per jam Pengirisnya yaitu Memakai moswell 1 HP dan pisau bajak dengan memakai 3 buah pisau Material kerangkanya itu Papasi Nah disini ada tabel demand Wises Geometri bentuk Demandnya itu tidak membutuhkan tempat luas Wisesnya itu konstruksi sederhana Wisesnya itu mudah dipindahkan Memenuhi estetika wises Dan energi Sumber energi mudah diperoleh Demand Ramah lingkungan Demand Materialnya itu Rangka kuat Demand Pisau mudah Tumpul Demand Suku jadah mudah diperoleh Demand Bisa memotong talas dengan cebat Demand Bisa memotong talas dengan rapih Demand Ergonomi dan pengoperasian Mudah dioperasikan Demand Bisa dioperasikan oleh satu orang Demand Tidak bersih Bisa Produksi Biaya pembuatan murah Rakitan mudah Demand Perawatan Mudah dalam perawatan Demand Mudah dibersihkan Bisa Pamanan Aman dalam pengoperasian Demand Struktur fungsi keseluruhan Ini dari input Saya memakai material Talas dan singkong Disini juga bisa Memakai singkong Atau ubi Proses pengontongan talas Nah dari Materialnya ini Masuk ke talas Nah dari Keluar itu Talas yang sudah dipotong Sama dengan Ini juga singkong Signalnya itu On Dan off Komponen-komponen Teknologi Alat yang dikembangkan Yaitu Vibiat sabuk Bisa dilihat Sabuk adalah Terbuat dari bahan yang fleksibel Yang digunakan untuk Menghubungan dua Atau lebih berputar Poros mekanis Sebagai sumber gerak Sebuah Salah satu aplikasi Dimana sabuk disesuaikan Untuk terus membawa Beban antara dua titik Ini poros Dan juga bau Struktur fungsi Mengiris talas Sesuai ukuran yang diinginkan Lalu menjalankan Musim pemotongan talas Lalu mendorongkan talas Menuju mesin pengiris Lalu mengarahkan talas Menuju Pisau pengiris Lalu menyimpan talas Di dalam hopper Tabel Fungsi-fungsi Nah Untuk ini jumlah pisau Dan Dua pemotongan Untuk pemotong Mesin yang digunakan Pada alat Pemotong talas Bisa dilihat Empat material Atau bahan baku Tabung dan pemotong Lima material Bahan baku Rangka alat Pemotong Ini Untuk mesin-mesinnya Pone objektif Yaitu Planning Analysis Design Implementation Dan Maintenance Mekanisme kerjanya Bisa dilihat Dan tabel evaluasinya itu Bisa dilihat juga Referensi Sekian dan terima kasih Maaf apabila ada salah-salah kata Sekian dari saya Wawilai topik Wawilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya